Mulai hari ini, Ujang jadi direktur. Di bawahnya ada Serena sebagai manajer promosi dan pemasaran. Ada juga Cecep yang hari ini saya naikkan jabatannya sebagai manajer produksi. Saya permisi. Iya, Kang. Kapan Kangus berangkat? Sore ini? Saya akan menyusul besok. Iya. Saya permisi dulu. Iya. Ada kamu. Kebetulan? Iya, Kang. Tadinya saya mau nyuruh Ujang nelpon kamu supaya kamu ke sini. Tapi kamu udah duluan ke sini. Iya, Kang. Jadi, ya saya nggak jadi nyuruh Ujang nelpon kamu supaya kamu ke sini. Karena kamu udah duluan ke sini. Iya, Kang. Kamu mau ketemu saya? Iya, Kang. Ada yang mau diomongin sama saya? Nggak. Terus mau apa ketemu saya? Perpisahan. Perpisahan? Iya, Kang. Memangnya kamu mau ke mana? Saya nggak mau ke mana-mana. Kalau nggak mau ke mana-mana, buat apa perpisahan? Maaf, Akang bukannya mau pulang kampung. Iya. Berangkat nanti sore. Maksudnya, saya mau perpisahan sama Akang. Karena Akang mau pulang kampung. Ah, pakai perpisahan segala. Kayak anak sekolah baru lulus aja. Maaf, Kang. Saya mau pulang kampung, mau tinggal di sana. Tapi istri saya masih di sini. Nemenin sekalian ngawasin anak saya yang masih kuliah. Perempuan, cantik, dan sudah jadi remaja yang lagi sedeng-sedengnya. Saya deg-degan tinggalin dia sendirian. Saya sewaktu-waktu bakal balik lagi ke sini. Nengok istri sama anak. Terus, saya juga punya usaha tempat ini. Kita masih bisa ketemu? Iya, Kang. Yang? Iya, Kang. Yang kerja kamu suruh stop dulu. Suruh kumpul di sini sekalian. Iya, Kang. Selamat siang, Bang. Masuk. Siang ini ada yang mau saya sampaikan ke semua. Ke karyawan saya. Juga ke partner bisnis kita, Serena. Murad? Iya, Kang. Kamu bukan karyawan saya. Kamu juga gak bisa dibilang sebagai partner bisnis saya. Maaf, Kang. Saya mau pamit. Dengar dulu. Iya, Kang. Kamu bukan karyawan saya. Kamu juga gak bisa dibilang sebagai partner bisnis saya. Tapi kamu juga bukan orang lain. Kamu bagian dari keluarga saya. Kenapa, Pak ikut dengar? Gak usah kemana-mana. Iya, Kang. Saya baru masuk ke politik. Baru ngurus masalah Bubun sama Darman. Tapi saya sudah keluar uang banyak. Terus rencana ekspansi bisnis ke pasar dan terminal juga gagal. Saya sakit kepala. Dengar baik-baik. Iya, Bang. Buat urusan politik, kamu gak perlu tahu. Tapi buat urusan bisnis, ada tugas buat kamu. Kita akan atur ulang lagi semua dari awal. Hari ini, ada yang akan saya sampaikan. Kenapa gak dijawab? Nanti aja. Siapa tahu penting. Enggak. Kan gak kamu jawab. Tahu dari mana itu gak penting. Jawab. Mau kemana? Mau jawab telepon? Di situ aja. Kalau pergi dulu, nanti saya jadi nungguin kamu. Halo? Ada apa? Terakhir saya nelpon. A katanya jadi mau minjemen uang. Buat modal jualan burayot. A bilang nanti mau transfer. Maksudnya nanti itu, kemarin pas habis telepon atau nanti saya telepon balik. Sudah? Sudah. Sudah. Saya merasa sudah terlalu tua untuk berada di garis depan bisnis kita. Bisnis Kicimpring dan Ranginang. Bisnis kecil-kecilan, tapi lumayan bisa menjadi jalan masuknya rejeki dari Tuhan buat kita semua. Saya sudah bicara dengan Ujang, akan mengalihkan tanggung jawab bisnis ini ke Ujang. Ujang waktu itu bilang siap. Ujang nanti akan dibantu Serena, tapi posisinya enggak sejajar. Posisi Serena nanti di bawah Ujang. Kata Ujang, dia sudah bicara sama kamu dan kamu mau. Terima kasih. Mulai hari ini, Ujang jadi direktur. Di bawahnya ada Serena sebagai manajer promosi dan pemasaran. Ada juga Cecep yang hari ini saya naikkan jabatannya sebagai manajer produksi. Yang lain masih di posisi yang sama. Terima kasih telah menonton.